Kita diajarkan di dalam politik oleh mentor Niko Bang Marwar Arsirait itu politik yang beretika. Datang nampak depan, pulang juga nampak bunggung. Niko sebagai kader diajarkan jas merah, jangan sekali-kali memakai sejarah, tentunya hadirin ke sini secara baik-baik, pamit secara baik-baik. Bersama dengan kurang lebih seribuan kader, simpatisan, yang terjadi dari penurus PNAC, ranting-anak ranting. Sebenarnya pamit dengan penuh hormat terhadap rumah besar yang 15 tahun kurang lebih sudah melakukan pembinaan, pembinaan politik yang kepadanya. Yang kedua, di dalam politik juga kita harus mengambil satu langkah dan keputusan dengan berbagai pertimbangan perjalanan politik. Pilih kemarin di 2024, teman-teman media juga tahu, tidak harus dijelaskan secara gamblang. Artinya, Niko mengikuti kata hati, sebagaimana ini tulisan di kaos Niko ya, ada suara 39.398 yang ini menyuarakan untuk Niko mengambil langkah politik. Yang jelas, dengan berbagai pertimbangan, Niko sebagai politik yang lahir di Pantura, saya merasakan betul pada saat dulu, zaman tumbuh di Pantura, akhirnya kuliah masuk Subang. Ya, proses pertumbuhan pembangunan di Subang itu dimulai di eranya Pak Jokowi. Bagaimana Jalan Tol, bagaimana Pabuan Itam Masional Patimban, bagaimana pembunuh ada warna, bagaimana kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga Niko ikut langkah politik yang besar, penampis yang besar. Nah, hal itu tentunya terinspirasi dari mentor politik Niko yang sudah terbangun secara musional sejak zaman dunia. Dia adalah Pak Marwara Sirait dan Niko hormat, Niko meladani. Artinya, pada saat Niko ikut langkah politik Pak Jokowi, Niko ikut langkah politik Pantara, untuk menawal kebijakan Prabowo dan Gibran, sehingga terjadi sinetrisitas antara pemimpinan berikut yang sebagaimana disampaikan di berbagai kesempatan, Niko dengan jelas, dengan tegas, mendukung Pak Haji Ruhimak untuk kembali menjadi Bupati Subang 2024-2029. Sejalan dengan apa yang menjadi langkah politik Bangara Pak Jokowi untuk menawal kebijakan Prabowo dan Gibran. Niko mungkin lebih tegas lagi kecewa terhadap PDI sendiri. Kenapa? Secara tegas berarti kecewa dengan PDI. Niko pikir itu hal yang manusiawi, tapi ini satu langkah politik yang Niko harus lakukan. Terima kasih buat PDI Perjuangan. Niko pamit secara baik-baik. Salam untuk semua, ader. Terima kasih. Perjuangan 15 tahun ini kita berjibaku ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.